Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel Kudang IT. Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara memperbaiki masalah panggilan di Facebook Messenger ya. Sebelum lanjut ke tutorialnya, teman-teman juga bisa tonton video saya lainnya, yaitu tutorial bagaimana cara mengaktifkan notifikasi runtunan di TikTok. Dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini. Oke, langsung aja disini kita masuk ke tutorialnya ya. Jadi, masalah panggilan yang seringkali terjadi di aplikasi Facebook Messenger biasanya disebabkan oleh beberapa hal memang ya. Dan salah satunya itu bug dalam aplikasi Messenger itu sendiri. Nah, untuk memperbaiki atau mengatasi masalah panggilan di Messenger ini, kita bisa coba beberapa cara ya, teman-teman. Yang pertama, kalian bisa coba periksa koneksi internet yang kalian gunakan ya. Jadi, pastikan koneksi internet yang kalian gunakan itu dalam keadaan stabil dan juga cepat ya. Baik dengan menggunakan data seluler maupun jaringan Wi-Fi. Kemudian, cara yang berikutnya kalian bisa lakukan yaitu dengan cara memperbarui aplikasi Messenger-nya. Kalian bisa update aplikasi Messenger melalui Google Play Store ya untuk pengguna Android. Untuk pengguna iOS, kalian bisa kunjungi toko Apple App Store-nya. Jadi, kalian tinggal buka aja Google Play Store-nya. Nah, nanti di pencariannya, kalian tinggal ketik aja, kalian tinggal ketikan aja aplikasi Messenger. Kemudian, kalian klik aja tombol update yang ada di situ ya. Kemudian, yang berikutnya, kalian bisa coba dengan merestat aplikasi dan juga perangkat yang kalian gunakan. Jadi, kalian bisa restart ataupun mulai ulang aplikasi Messenger-nya. Caranya cukup mudah ya. Jadi, kalian tinggal ketuk dan tan agak lama aja di aplikasi Messenger-nya. Dan nanti kita klik aja icon I di sini. Selanjutnya, di halaman informasi aplikasi Messenger-nya. Ini kita scroll aja ke bawah. Kemudian, kalian pilih penyimpanannya dan kalian bisa hapus memory ataupun change-nya terlebih dahulu ya di sini. Baru, kalian bisa coba restart ataupun paksa berhenti aplikasi Messenger dengan cara klik aja paksa berhenti yang ada di sini. Untuk memulai ulang aplikasi Messenger di perangkat ataupun ponsel kalian. Kemudian, kita tutup aja dan selanjutnya kalian bisa coba restart ponsel yang kalian gunakan dengan cara menekan tombol power dan pilih tombol mulai lagi yang ada di sini ya. Kemudian, kalian bisa coba masuk kembali ke akun Facebook Messenger-nya. Dan di situ, langkah terakhir kalian bisa lakukan yaitu dengan memastikan izin untuk mengakses mikrofonnya itu kalian aktifkan ya. Jadi, kalian bisa aktifkan melalui pengaturan. Nanti di halaman pengaturan ini, kita scroll aja ke bawah. Kita pilih di menu aplikasinya. Kemudian, kita tinggal cari aja aplikasi Messenger-nya ya di daftar aplikasinya ini. Nah, ini kita klik aja. Kemudian, kita klik aja izin ini. Pastikan untuk izin kamera, mikrofon, dan juga speaker ini aktif ataupun menyala ya. Jadi, tidak dalam keadaan senyap. Jadi, kalian pastikan izinnya ini kalian aktifkan di bagian mikrofon, musik, dan juga kamera. Nah, di bagian ini ya. Kalau belum diizinkan, kalian ketuk aja. Kemudian, kalian pilih yang izinkan saat aplikasi digunakan. Begitupun dengan izin mikrofon dan juga speakernya ya. Kalian bisa lakukan hal yang sama seperti itu. Kalian beri izin aja. Kalian pilih yang izinkan. Nah, itu tadi sedikit solusi dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.